Intro Selamat datang di ruang serbaguna menara Syafrudin Prawiran Negara pada acara serah terima fungsi pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi perkreditan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini Jumat 29 Desember 2017 Fungsi, tugas, dan gunung pengelolaan, pengaturan, dan pengembangan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan telah mengembangkan sistem layanan informasi keuangan untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan mewenang pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan sistem informasi perkreditan Infrastruktur dan teknologi informasi yang digunakan pada SLID telah mampu menciptakan mekanisme pelaporan yang sederhana dan berpusat dengan akses jaringan komunikasi yang mudah dan murah sehingga dapat memberikan layanan yang prima kepada seluruh pemangku kepentingan OJK juga memprioritaskan kepada kualitas layanan SLID yang cepat, stabil, dan dibukung dengan sistem pengamanan data yang insya Allah lebih baik dan andal Ini bisa lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dari informasi yang kita bisa sediakan untuk masyarakat yang bisa kita sediakan untuk keperluan Bank Indonesia dalam rangka makro prudensial dan juga untuk instansi-instansi pemerintah lainnya yang membutuhkan Sebagaimana kita ketahui bersama Bank Indonesia telah mengembangkan dan mengelola sistem perkreditan sejak tahun 1969 dengan hati gembira kita melepaskan meskipun juga ada rasa harunya dan kita harapkan nanti kedepannya tentu saja akan menjadi berkembang menjadi lebih baik lagi Terima kasih telah menonton!